Di acara masak saat kali ini, saya ingin mengajak memisah di rumah untuk membuat donat. Salah satu makanan yang sangat digemari anak-anak maupun dewasa. Tapi bukan sembarang donat, kita akan membuat twisted donat. Hai, Pak Mesa dirumah bertemu dengan saya Desi Tisnowati. Dan Dayan. Di acara kesayangan Anda. Masak sehat. Masak sehat, tapi kali ini kita gak mau masak-masak. Baking. Baking, gak baking juga. Kelamaan mikir ya. Oke, kita akan goreng-goreng kali ini, tapi bukan goreng makanan, tapi lebih ke snack ya. Ya, everyone, well, most of people's favorite snack. And it will be donut, yeay. Nah, kita akan bikin donut, tapi kali ini bukan donut sembarang donut. Kita akan bikin twisted donut. Jadi yang muter-muter yang panjang kayak begitu, ya. Nah, kita akan pacar dulu. Terima kasih telah menonton. Nah, bahannya apa aja? Untuk dough-nya, very easy. Ada terigu, ada ragi, ya. Lalu ada butter. Anda juga bisa menggantikan dengan margarin jika Anda mau. Telur, garam, dan susu. So, just so simple ingredients. Ya. All right. Jadi yang pertama yang kita lakukan, oke, kita tinggal memasukkan sepertinya semua bahan sih. Ya. Kita pecahin tulang dulu aja deh. Satu di sini. Oh, ya, di sini ya. All right. Kita masukkan satu telur. Ya. Lalu kita juga akan memasukkan, ini agak panas. Kita, ini udah, masukkan susu. Kita akan kocok dulu ke belahan. Ya. Lalu kita akan menambahkan ragi. Dan susu. Okay. Dan juga garam. All right. Next, then, tolong ambil sendok. Saya juga akan memasukkan butter. Kemudian, kita akan memasukkan serigu. Nah, kita akan aduk sampai kalis. Kalau kondisi adonan terlalu kering, kita juga bisa menambahkan air di dalamnya. Oke, cukup, oke. It will take some time for this. Okay. Ini udah selesai. All right. Mari kita kasihkan dulu. Berikutnya. Kita akan tutup dengan plastik wrap dan kita biarkan mengembang sampai dua kali lipat Simpan di tempat yang hangat oke Oke ini sudah mengembang dua kali lipat Sekarang punch Iya kita kempeskan terlebih dahulu adonannya Oke angkat semuanya Alright Nah berikutnya kita akan membuat twisted donutnya dan ini sangat teknikal Pastikan anda melihat bagaimana cara membuatnya Pertama Kita gulung terlebih dahulu Lalu kita bagi menjadi empat bagian Jadi ukurannya sama Dan Pisahkan Dan lihat Ya Satu adon Satu bagian ini Kita akan gulung Memanjang Pastikan kita menekan bagian tengah Pastikan kita menekan bagian tengah Selanjutnya Tangan kiri Tarang Kira bawah Tangan kanan Tangan kanan Ke bagian ke arah atas Jadi kita akan melakukan arah yang berlawanan untuk membuat efek twistednya Jadi caranya sangat sederhana Susah-susah gampang Tapi kalau kita mau coba Kita praktis ya Tentunya praktis make perfect Dan mau coba? Ya Tekan bagian tengah Bagian tengahnya Oke enak Lalu Yes Terus Ditahan Tahan Oke Alright Lalu Ambil ujung sama ujung ketemu No The other way What? No Dayen lagi coba Tapi gak apa-apa ya Memang ini pertama kali buat Dayen Untuk belajar mencoba Ini saya rasa Ketika kita takut jadi gagal Kita gak belajar apa-apa Tapi saat ini Begitu Dan mencoba Dia belum Mahir Lakukannya Tapi ketika dia terus praktis Sebenarnya dia akan membuatnya menjadi sempurna Oke Let me tell you Oke bagian tengah Nah udah Atas Lagi Ini otomatis Set Terus Terus Oke Terus lagi Sambil tahan Biarin jatuh sendiri ke atas Biarin jatuh sendiri ke atas Di-pinch Bagian silingnya di-pinch sedikit Nice, well done Satu lagi Okay, do it Okay Biarin jatuh sendiri lagi I think it's kurang twist Nanti ditaruhnya begini, jangan ke bawah Nah, dia otomatis kan? Langsung di-twist Okay Can I show you? Okay Sekali lagi ya, kita coba satu kali lagi Is that okay? Ya Ya, kita gulung Ya, bagian tengahnya harus lebih ditekan ya Karena kan kita mau twist Kiri ke bawah, kanan ke atas Okay Lalu angkat ke atas Otomatis dia langsung twist Dan kita akan kunci ke bagian ujungnya See Jadi seperti ini Okay Nah Dayan tolong ambilin plastik wrap dulu Agak Tadi kita sudah lakukan satu kali pengembangan Dan ini adalah pengembangan yang kedua Supaya donatnya benar-benar fluffy Ya Okay Kita akan tutup Nah, kita akan kembangkan lagi Lebih kurang 30 sampai 45 menit Sampai dua kali lipat ukurannya Alright Nah, pemeriksa Ini yang sudah dikembangkan Dua kali lipat Donatnya Nah Okay, berikutnya kita akan segera menggoreng donat ini Sebelum menggoreng donatnya Kita akan buat dulu toppingnya Dayan Ya Kali ini kita akan memakai Gula pasir Ya Yang akan kita campur Dan juga Sinamol Kita akan aduk rata Pilihan kedua Adalah kita memakai Gula bubuk Jadi ada dua macam topping All right Oke, bisa namanya Nah, pastikan ketika Anda menggoreng donat Minyaknya tidak terlalu panas Tapi juga tidak terlalu rendah suhunya Karena kalau suhunya terlalu rendah Maka donatnya itu akan bandet Tidak mengembang dengan sempurna Tapi kalau minyaknya terlalu panas Bagian luarnya gosok Tapi bagian dalamnya tidak matang Ya Mari kita segera goreng donatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dondatnya sudah selesai Kita langsung masukkan ke coating Diaduk-aduk ya Semuanya di sini? Nanti satu lagi baru kasih Tentu aja Tentu aja Tentu aja Tentu aja Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, berikutnya kita langsung masukkan ke coating yang gula. Terima kasih. 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 Terima kasih.